Soal nomor 26, perhatikan gambar di bawah ini. Jika AB sama dengan 21 cm, CF sama dengan 12 cm, DE sama dengan 6 cm, dan GH sama dengan 18 cm, maka luas daerah yang diarsir adalah A. 108 cm persegi, B. 126 cm persegi, C. 162 cm persegi, D. 198 cm persegi. Untuk menentukan luas daerah yang diarsir, yaitu segitiga ACD dan segitiga DFH, terlebih dahulu kita harus menentukan luas segitiga ACF dan segitiga CFH. Luas segitiga ACF sama dengan setengah kali alas kali tinggi, dengan alasnya CF dan tingginya AB, sehingga diperoleh setengah dikalikan CF dikalikan AB, sama dengan setengah dikalikan 12 dikalikan 21, sama dengan 126 cm persegi. Luas segitiga CFH sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikalikan CF dikalikan GH, sama dengan setengah dikalikan 12 dikalikan 18, sama dengan 108 cm persegi. Luas segitiga CFH sama dengan setengah dikalikan CF dikalikan DE, sama dengan setengah dikalikan 12 dikalikan 6, diperoleh hasilnya 36 cm persegi. Sehingga, luas daerah yang diarsir sama dengan luas segitiga ACF dikurangi luas segitiga CFD, ditambah luas segitiga CFH dikurangi luas segitiga CFD, sama dengan 126 cm persegi dikurangi 36 cm persegi, ditambah 108 cm persegi dikurangi 36 cm persegi, sama dengan 90 cm persegi ditambah 72 cm persegi, diperoleh hasilnya 162 cm persegi. Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 162 cm persegi. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 27. Perhatikan gambar lingkaran di bawah. Jika lingkaran tersebut memiliki luas 314 cm persegi, maka panjang busur AB adalah Pembahasan untuk soal tersebut adalah Sebelum kita cari panjang busur AB pada lingkaran tersebut, kita cari terlebih dahulu jari-jari lingkaran tersebut dari luas yang diketahui sebagai berikut. Luas lingkaran tersebut adalah 314 cm persegi, pi R² sama dengan 314 cm persegi, 3,14 dikalikan R² sama dengan 314 cm persegi, R² sama dengan 314 cm persegi, dibagi 3,14 cm persegi, R² sama dengan 100 cm persegi, sehingga didapat nilai R-nya sama dengan 10 cm persegi, Maka panjang busur AB sama dengan 75 derajat per 360 derajat dikalikan 2P dikalikan 10 cm persegi, sama dengan 5 per 24 dikalikan 20P, sama dengan 25 per 6P cm. Jadi, panjang busur AB adalah 25 per 6P cm. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 28. Banyak sisi yang dimiliki oleh prisma segitiga adalah A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Pembahasan untuk soal tersebut adalah Sebuah prisma segitiga mempunyai 5 sisi yang terdiri dari 1 sisi alas, 1 sisi tutup, dan 3 sisi tegak. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 29. Sebuah tempat penampungan minyak berbentuk tabung dengan diameter 3,5 meter dan tinggi 15 meter. Jika harga setiap 1 liter minyak adalah 5.000 rupiah, maka harga seluruh minyak dalam wadah tersebut adalah A. 721.875.000 rupiah B. 821.875.000 rupiah C. 921.875.000 rupiah D. 1.021.875.000 rupiah Untuk mengerjakan soal tersebut digunakan trik berikut 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter Dari soal tersebut diketahui bahwa diameter sama dengan 3,5 meter Sehingga jari-jarinya sama dengan 3,5 dibagi 2 Sama dengan 1,75 meter Volume tabung sama dengan PR kuadrat T Sama dengan 22 per 7 Dikalikan 1,75 Dikalikan 1,75 Dikalikan 15 Sama dengan 144,375 meter kubik Kita ubah satuannya Sehingga menjadi 144.375 desimeter kubik Atau sama dengan 144.375 liter Harga minyak dalam wadah Sama dengan 721.875.000 rupiah Jadi, harga minyak dalam wadah tersebut adalah 721.875.000 rupiah Jawaban yang tepat adalah A Soal nomor 30 Sebuah kerucut memiliki diameter 16 cm dan tinggi 15 cm Luas permukaan kerucut tersebut adalah A. 200,96 cm persegi B. 376,8 cm persegi C. 628 cm persegi D. 3014,4 cm persegi Untuk mengerjakan soal tersebut digunakan trik berikut Luas permukaan kerucut Luas permukaan kerucut sama dengan PR dikalikan R ditambah S Dari soal tersebut diketahui bahwa diameter kerucut adalah 16 cm Jari-jarinya sama dengan 8 cm Dan tingginya 15 cm S adalah apotema atau panjang sisi miring kerucut Maka, S dicari dengan S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat Sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat Sama dengan 64 ditambah 225 Sama dengan 289 Maka, nilai S sama dengan 17 Sehingga, luas permukaan sama dengan P dikalikan R dikalikan R plus S Kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut Maka menjadi 3,14 dikalikan 8 dikalikan 8 ditambah 17 Sama dengan 3,14 dikalikan 8 dikalikan 25 Sama dengan 628 cm persegi Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 628 cm persegi Jawaban yang tepat adalah C Terima kasih